Intro Gini, jadi tadi saya pagi subuh kan coba membagi masker ke beberapa pedagang pasar Situasinya kan karena akses ekonomi vital seperti pasar, kebijakannya kita tidak tutup Tetapi harapannya mereka semua terlindung APD dalam menerima masker Tapi ketika kita terjun ke bawah, sedikit banyak bisa menimbulkan keributan gitu ya Maka agar tetap physical distancing, tetapi juga semuanya bisa menerima masker Maka kita gunakan jasa ojek online ini untuk mengantar Termasuk selain ke para pedagang pasar, ini kita tujukan ke RSUD Kita tujukan ke nelayan di tempat pelelangan ikan Termasuk ada yang kita serahkan ke ojek online ini untuk dibagikan secara gratis Jadi nanti masyarakat yang kesulitan mendapatkan masker Bisa menghubungi download aplikasinya, kemudian order, tinggal bayar ongkos kirim Jadi maskernya gratis, tinggal bayar ongkos kirim, langsung diantar ke rumah Jadi tidak perlu keluar rumah Sekaligus ini juga menjadi stimulus buat para ojek online Karena dengan adanya kebijakan stay at home, work from home Orang-orang yang dulu pergi ke sekolah, pergi ke kantor, diantar sama ojek online ini Ojek online-nya sepi order sekarang Makanya sekarang malah kita berdayakan ini maskernya dari UMKM Yang nganter UMKM, terus kemudian dibagikan untuk UMKM juga di Kabupaten Tenggala Seperti orang di pasar, nelayan Terima kasih telah menonton!